Intro Assalamualaikum teman-teman bertemu dengan saya Mira dari SMKN UGERSI kali ini saya akan mendengang untuk kalian semua judulnya Legenda Batu Menangis penasaran? begini ceritanya dahulu kala di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat hidup seorang janda tua dengan putrinya yang sangat cantik bernama Darmi mereka tinggal di sebuah kubu kecil yang terletak jauh di ujung desa sejak ayah Darmi meninggal kehidupan mereka sangat susah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ibu Darmi bekerja sebagai buruh upahan di sawah atau ladang milik orang lain sementara Darmi hanyalah seorang gadis pemalas yang dia tahu hanya bersolek dan memamerkan kecantikannya dia juga seorang gadis manja apapun yang dia inginkan harus dikabulkan saat diajak ibunya pergi bekerja dia selalu menolak tapi saat ibunya pulang kerja tanpa malu dia selalu minta uang upah dari ibunya meski hati sang ibu merasa kecewa dan sedih tapi dia tetap memenuhi permintaan putrinya karena baginya hanya Darmi lah yang dia punya dan kejadian ini hampir setiap hari terjadi hingga pada suatu hari sang ibu tidak pergi ke pasar Darmi berpesan untuk dibelikan alat kecantikan baru tapi sang ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang dimaksud kemudian sang ibu pun mengajak Darmi untuk ikut dengannya awalnya Darmi menolak untuk ikut tapi setelah didesak terus oleh ibunya Darmi pun bersedia untuk menemani ibunya pergi ke pasar setelah itu berangkatlah mereka ke pasar penampilan mereka benar-benar kontras sang putri yang terlihat cantik dengan pakaiannya yang bagus sementara sang ibu yang berjalan di belakangnya terlihat tua, kotor dengan pakaiannya yang lusuh dan penuh tambalan tak berapa lama di perjalanan ada seorang pemuda yang menghampiri hei gadis cantik, mau kemana kamu? banyak pemuda itu aku hendak ke pasar jawab Darmi lalu, siapa wanita di belakangmu itu? apa dia ibumu? banyak pemuda itu penasaran ah, bukan dia itu pembantuku mana mungkin kan gadis secantik aku punya ibu jelek dan dekil kayak dia no, 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 tidak mungkin jawaban yang diucapkan oleh Darmi membuat hati ibunya merasa sakit tak cukup sampai di situ Darmi kembali berkata hei kau, cepat kemari nih, bawakan tasku dan jangan lama-lama jalannya sang ibu hanya bisa menerimanya dengan tangan bergetar dia berusaha menahan kesedihannya di dalam hatinya setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan dan begitulah selama perjalanan jika ada orang yang bertanya tentang ibunya jawaban Darmi akan tetap sama mulanya sang ibu masih kuat menahannya tapi lama-kelamaan sang ibu mulai lelah dia pun berhenti dan tertiam di mikir jalan Darmi yang melihatnya pun terheran hei, kenapa kau berhenti? ayo cepat! bentak Darmi tidak ada jawaban dari ibunya Darmi pun beberapa kali memulang pertanyaan yang sama tetap tidak ada respon dari ibunya kemudian tiba-tiba ibunya mulai menengadahkan tangan dan dia mulai berdoa ya Tuhan ampunilah hambamu yang lemah ini hamba sudah lelai menjalankan tugas hamba sebagai seorang ibu ya Tuhan hukumlah anak duraka ini ya Tuhan setelah itu langit mulai mendung terdengar petir yang memekakan telinga perlahan tubuh Darmi mulai menjadi batu Darmi seketika panik ibu, ibu apa yang terjadi denganku ibu? tolong aku ibu ibu, ibu tapi-api bisa diperbuat nasi sudah menjadi bubur hukuman telah dijatuhkan sang ibu hanya bisa melihat putrinya dengan sorot kecewa perlahan tubuh Darmi mulai sepenuhnya menjadi batu sesaat ibunya melihat sesetens air mata keluar dari air kedua mata putrinya beberapa saat kemudian langit pun mulai cerah tubuh Darmi telah sepenuhnya menjadi batu orang yang menyaksikan peristiwa itu memindahkan batu itu di pinggir jalan bersadar pada tebing dan menamakannya sebagai batu menangis nah teman-teman demikian dongeng dari saya tentang legenda batu menangis dongeng ini mengajarkan pada kita untuk menjaga tutur kata dan perbuatan kita terhadap orang tua terutama ibu kita karena apa yang diucapkan adalah doa bagi kita sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati